Saya membayangkan apa bantahnya K.H.I. Madudin Dalam manuskrip itu Hanya sampai di Bin Jadid Bin Jadid pun Bin Jadid yang pertama Karena jalur Jadid ini ada dua nama Jadid Jadid yang paling atas Yang sering kita bahas dalam kitab Al-Janadi itu Jadid yang setara dengan Alwi Lalu dari Jadid ini punya anak Punya anak, punya anak yang keempat namanya Jadid lagi Kalau tidak salah, baru dari Jadid yang keempat ini Punya anak, punya anak, punya anak Baru ada namanya Ali Atau disebut dengan Abu Hasan, itu dalam Al-Janadi Kemudian Dari Al-Janadi itu, Ali ini punya anak Namanya Muhammad, itulah yang disebut dalam manuskrip Yang baru diangkat oleh Habib Aventador Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang Urusan dunianya lancar Urusan ibadah lancar Urusan agama juga lancar Dan di akhirat Allah jadikan kita Min Ahlil Jannah Amin Allahumma amin Di konten saya sebelumnya Seperti dicuplikan tadi Saya menyampaikan satu terawangan Kalau seorang ilmawan kan Prediksi atau analisa Kalau saya kan YouTuber terawang Tentang kira-teman Tentang kira-kira apa Itu persis Ternyata itu juga dipikirkan oleh Kia Haji Imaduddin Artinya tebakan saya bahwa Kia Haji Imaduddin Akan menyanggah dengan cara seperti itu Ternyata benar Apa itu? Yaitu di dalam manuskrip Yang di upload itu Hanya menyebutkan Silsilah seseorang Sampai empat tingkat Yaitu dari mulai Muhammad bin Ali Terus-terus sampai ke Ada orang bernama Jadid Kata Kia Haji Imad ini Jadid Sani ya Kalau saya bilang Jadid pertama Karena saya hitung dari bawah Kia Haji Imad hitung dari atas Berarti itu Jadid kedua Jadid yang tengah Seperti yang saya bilang Bukan Jadid yang putra Abdullah Seperti dalam kitab Al-Janadi Bukan Jadid yang dianggap Sebagai saudaranya Alwi Jadi manuskripnya Hanya sampai empat Kalau mau digunakan Mengisbat Bahwa Jadid ini adalah Putra Ahmad Putra Abdullah Lalu Putra Ahmad Maka butuh manuskrip lagi Yang menyebut Ketersambungan ini Dari Jadid ini Ke Jadid yang atas Jadid yang pertama itu Ada empat atau lima generasi Itu juga butuh manuskrip Begitu kata Kia Haji Imad Seperti yang saya bilang Memang manuskripnya Sampai Jadid yang tengah Jadi tidak bisa Jadid yang tengah ini Dianggap Mengisbat Jadid yang atas Kan kira-kira begitu ya Ternyata benar seperti itu Tulisan Kia Haji Imad Di poin kedua Sama persis ya Jadi Ya gimana ya Seperti itu ya Seperti itu ya Jadi kalau sudah Mau bawa manuskrip Ya memang harus fix ya Bahkan di poin bagian empat itu Ada tiga Tiga PR ya Yang pertama Harus ada keterangan Yang lebih tua Dari Kitab Asyadir Al-Mubarakah Yang mengisbat bahwa Ahmad itu punya anak Bernama Abdullah atau Obedillah Kalau misalnya Anaknya satu Yaitu Abdullah Atau juga disebut Obedillah Ya juga harus ada keterangan Bahwasannya Abdullah itu Obedillah Dan keterangannya harus Lebih tua dari Kitab Asyadir Al-Mubarakah Itu kan agak berat itu ya Yang ketiga Kalau misalnya sudah benar Abdullah itu Atau Obedillah itu benar Sah anaknya Ahmad Harus ada juga keterangan bahwa Punya anak Bernama Alwi Artinya bahwa Alwi saudaranya Jadi juga harus ada keterangan Dan itu diminta Kitabnya Lebih tua dari Asyadir Al-Mubarakah Jadi begitu Biar kamu paham Setidaknya Kamu mulai Tidak terlalu ragu Kalau saya membuat Prediksi itu Saya gak salah-salah Kenapa? Karena Kita menggunakan Analisa standar saja Manuskripnya Sampai siapa Kekuatan manuskripnya Kan empat tingkat Ya keatasnya Ya butuh juga Kitab sebagai syahidnya Sebagai yang menyebutnya Kan begitu Walaupun ada Bantahan keimat Yang telak juga Itu di poin pertama Jadi ketika manuskrip itu Dianggap lebih tua Dari Asyadir Al-Mubarakah Karena Terfokus kepada Penulisan tahun disitu Yaitu 580-an Sementara Asyadir Al-Mubarakah Kan selesai ditulis 597 Anggap lebih Setelahnya gitu Ternyata kata keimat Oh enggak Itu bukan tahun Penulisan ijazah itu Tapi itu Tahun penulisan Kitabnya selesai Sementara ijazahnya itu Bukan isi kitabnya Tapi catatan tambahan Jadi Setelah kitab itu Selesai dikarang Sudah puluhan tahun Setelahnya Baru ingin diijazahkan Kepada orang yang Bernama Muhammad Maka ditulis kitab ini Sudah saya ijazahkan Kepada orang Bernama Muhammad Saya mendapatkan Ijazah ilmu ini Dari ayahnya Muhammad itu Yang bernama Ali Walaupun disitu Kehaji Maduddin Agak keliru Ketika menulis Bahwa Ali dulu baru Muhammad Padahal yang benar Muhammad dulu baru Ali Mungkin terbalik Karena memang Muhammad bin Ali Bin Muhammad lagi Sementara yang dibicarakan Adalah Muhammad Yang dibicarakan Dalam manuskrip itu Yang berguru Kepada Al-Hadromi itu Yang menulis kitab itu Kemudian Yang bergurunya Muhammad Itu berguru juga Kepada ayahnya Muhammad itu Yaitu Ali Jadi begitu ya Sebetulnya Kalau boleh saya kasih saran Atau boleh saya kasih Analisa selanjutan Lanjutan itu Kalau mau Ambil Langkah Menghadapi Kehaji Maduddin Dari sisi manuskrip Memang agak rumit Terus terang agak rumit Saya kasih Satu gambaran sederhana Kehaji Maduddin itu Kalau menolak sesuatu Selalu berlapis dua Misalnya Al-Janadi Al-Janadi itu Menulis nama Abdullah Bukan Obaidillah Satu kan Misalnya kamu pun Bisa membuktikan lah Kalau itu adalah Obaidillah Tetap saja Yang menulis Al-Janadi Tahun berapa Al-Janadi itu Masih terpaut 350 tahun Jadi kan tetap ditolak Kita ngotot-ngotot Memperjuangkan ini Abdullah Obaidillah Sama satu orang Kata Kehaji Maduddin Oke lah Misalnya pun satu orang itu Tapi kan tahun berapa Al-Janadi Terputusnya Cuma berkurang Dari 550 Menjadi 350 Lalu 350 Ini dari mana Jalurnya Tiba-tiba muncul Ya Tetap ngotot Kan begitu Bahasa Kehaji Maduddin kan begitu ya Jadi kalau dilawan Dari jalan manuskrip Ya akan terus seperti itu Sampai ketemu Kitab yang ditulis Di masa Obaidillah Menulis bahwasannya Obaidillah Yaitu Putra Ahmad Dan menulis bahwa Putra Obaidillah itu Ada yang bernama Alwi Dan Alwi punya anak Lalu terus kebawah Menjadilah Habib-Habib Sekarang itu Ya Allah Bagaimana cara menemukan Kitab seperti itu Jangan-jangan Jangan-jangan Yang mungkin akan membuat Kehaji Maduddin itu Misalnya ada kemungkinan kalah Tetap ada lapisannya Seperti yang saya bilang tadi Oke lah Misalnya Abdullah Obaidillah sama Yang nulis Al-Janadi Al-Janadi terputus Jauh Oke lah Misalnya bener Jadid itu Putra Abdullah Oke lah Misalnya bener Abdullah itu Adalah Obaidillah Tapi Mana buktinya Obaidillah punya Anak yang bernama Alwi Mana buktinya Alwi adalah Saudaranya Jadid Mana kitabnya Kan begitu saja Akan terus seperti itu Kalau boleh saya Prediksikan lagi Ini kan Tertulis di manuskripnya Tahun 589 Itu Selesainya Menulis kitab ini Oke lah Itu bukan tahun Kitab ini Diijazahkan kepada Muhammad Oleh penulisnya Anggap Bener bahwa Diijazahkan ini Kepada Muhammad Oleh penulisnya Seperti Apa yang dikatakan oleh K.H. Maduddin Yaitu Ambil jalan tengah Sekitar Tahun 636 Tetapi Dalam Ijazah itu Penulis kitab ini Mengatakan Mendapatkan Riwayat Dari Ayah Dari Muhammad Ini Dimana Ayahnya tersebut Adalah Ya Ali Tadi Dan Ali Juga disebutnya As-Sharif Artinya Mungkin Saja Memang Mengijazahkannya Kepada Muhammad Tahun 600 Atau lebih tua Dari As-Sharif Al-Mubarokah Tetapi Menerima Ijazahnya Dari Ayahnya Muhammad Itu Ya bisa jadi Lebih muda Atau Sebelumnya Penulis kitab As-Sharif Al-Mubarokah Jadi Begitu Artinya Sebetulnya Poin pertama ini Tidak terlalu Wow Walaupun Seperti fakta baru Tetapi Ada kelemahannya Juga Ya itu Bisa jadi Ini sebelum As-Sharif Al-Mubarokah Orangnya Mendapatkan Ijazah Atau riwayat Dari Ali Dari Bapaknya Muhammad Tadi Dan Jadid Yang dimaksud Disini Ya tentu Adalah Leluhurnya Dari Ali Juga Artinya Reportase Tentang Adanya Sayyid Atau Syarif Bernama Jadid Itu Ya bisa jadi Sebelum Kitab As-Sharif Al-Mubarokah Ini ditulis Begitu ya Ini kan sesuatu Yang interpretasi Saja Perkiraan Perkiraan Saja ya Toh Ini terjawab Atau tidak Ya Menunggu saja Ada gak Kitabnya Yang fix Allahumah Dina Atas Sambil